Kereta api Bogowonto jurusan Pasar Senen Yogyakarta Senin ini hari mengalami kecelakaan di perlintasan Cirebon, Jawa Barat. Lokomotif kereta api terguling dan dua gerbong diantaranya keluar dari rel setelah mengantam mobil truk yang mogok di pintu perlintasan Ciledug, Cirebon. Taberakan kereta api Bogowonto dengan truk trailer, pengangkut kendaraan ini terjadi di kilometer 248 antara stasiun Karang-Subung Ciledug, Kabupaten Cirebon. Selain mengakibatkan dua gerbong kereta anjlok, hantaman keras juga mengakibatkan kendaraan truk trailer mengalami rusak berat hingga terbelah dua pada bagian tengah. Beruntung supir dan kernet truk trailer berhasil menyelamatkan diri setelah berlari menjauh dari badan truk. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun akibat kecelakaan itu jalur kereta api yang akan melintasi Cirebon terpaksa dialihkan memutar ke jalur utara hingga proses evakuasi selesai dilakukan. Terima kasih telah menonton!